Intro Pengadilan Kabupaten Moro Jambi memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya sidang lapangan di lokasi tanah sengketa yang terletak di desa kilometer 13 Pondok Meja Kabupaten Moro Jambi pada Senin 16 April 2018 Kegiatan ini turut dihadiri oleh pengadilan Kabupaten Moro Jambi BPN Kabupaten Moro Jambi serta BPN Kabupaten Batanghari Tidak apa-apa nanti silahkan nanti hasil pemeriksaan setempat ini menjelis hanya ingin melihat mengenai apakah objek sengketanya itu ada atau tidak Nah seperti yang kita lihat sama-sama tadi objeknya ada dan disepakati oleh kedua berada pihak Mengenai perbedaan sertifikat apakah itu mengenai perbedaan alamat dari sertifikat itu silahkan nanti para pihak membuktikan di pokok perkaranya nanti Di pembuktian saksi dan surat-surat itu saja Sidang tanggal 18 sedia ditunda hari Rabu tanggal 18 April 2018 untuk pemeriksaan saksi dari penggugat terlebih dahulu Setelah itu baru saksi dari terugat Penggugat Syukur Laman atau wakak yang merupakan salah satu pengusaha ternama di kota Jambi dengan tergugat ahli waris Sarwan dan Ranu Salah satu pengusaha ini tidak henti-hentinya untuk menggugat tanah tersebut mulai dari kantor desa, kepolisian bahkan sampai ke kantor pengadilan Dengan adanya kegagalan gugatan dari kantor desa dan kepolisian Maka Syukur Laman atau wakak melalui kuasa hukumnya M. Taufik SH melakukan gugatan perdata ke pengadilan Kabupaten Moro Jambi Kita sebagai, bukan alat yang beda, kita tetap di pondok meja itu Tapi sekarang kan ada pemekaran Yang saya buat itu dahulu pondok meja, sekarang Apa itu siapa? Suka maju Sesuai dengan gugatan mereka itu juga kan gitu Mereka itu yang berbeda pendapat dengan kita Nah kalau sebab itu sebagai kita melakukan penggugat Kita menunjukkan kebenaran apa yang ada Kan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada kan gitu Nah ada isu yang melihat bahwa patok itu yang kami tunjukkan benar gitu Nah tinggal pembuktian kesaksian Ya itulah jelas, itulah pihak kami punya, penggugat punya Jadi itulah kebenaran yang kami tunjukkan kan gitu Sesuai dengan ketentuan SHM kami 408 itu Iya lah tetap seperti itu Tapi alamannya dimana bang? Suka maju Pondok meja Pondok meja Pondok meja tetap itu di SHM kami kan ada di pondok meja Kilometer 13 kan dulu kan gitu Dulu kan semua wilayahnya kan pondok meja Nah setelah pemekaran, di mekar desa-desanya kan gitu Dari hasil liputan Triberata TV, Humas Polri Jambi saat sidang lapangan dilakukan oleh pengadilan Kabupaten Morjambi berjalan lancar Namun terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam data gugatan yang dilakukan oleh penggugat antara lain Gugatan yang diajukan oleh pengacara Syukur Laman atau AKM Taufik SH berdasarkan surat kuasa nomor 6 garing MT garing PDT garing 11 garing 2017 Dengan sertifikat hak milik nomor 408 dengan luas 49.986 meter persegi Pada tahun 1985 dan sekarang terletak di RT 15 Desa Sukamaju kecamatan Mestong Kabupaten Morjambi Penggugat dapat membeli tanah dari Sugianto dihadapan notaris Yusni BA dan dibalikan nama di BPN Kabupaten Morjambi atas nama Syukur Laman atau AKM Dengan hak milik nomor 408 dengan luas 49.986 meter persegi Yang dahulu terletak di desa kilometer 13 pondok meja Kelurahan Jambi luar kota Kabupaten Batanghari Dan sekarang terletak di RT 15 Desa Sukamaju kecamatan Mestong Kabupaten Morjambi Selain itu kejanggalan di dalam gugatan penggugat Syukur Laman atau wakak membeli dari Sugianto Sedangkan Sugianto membeli dengan daud A tetapi di dalam sertifikat nomor 408 tertanggal 12 Maret 1974 Terletak di desa kilometer 13 pondok meja tertulis atas nama Jalaludinde Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menurut hemat saya selaku kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 Aliwari Sarwan dan Ranu Pertama yang saya temui kejanggalan mengenai batas-batas Kedua Mengenai lokasi Menurut kuasa hukum penggugat yaitu AKK Objek yang dipermasalahkan mereka itu suka maju Sementara Kami sebagai kuasa hukum Objeknya ada di pondok meja Namun kuasa hukum AKK itu tetap menunjuk ke lokasi objek kami di pondok meja Tapi tetap kami lakukan pemeriksaan Namun mengenai sket gambar yang dia tunjukkan Setelah kami ardu dengan sertifikat kami ini jauh beda Namun semuanya nanti di persidangan akan kami lebih jelaskan lagi Sekian Kalau menurut informasi Tahun 80 itu pondok meja pecah Menjadi dua Satu suka maju Satu tetap pondok meja Nah disinilah yang jadi permasalahan Menurut gugatan penggugat Kuasa hukum penggugat itu si AKK Objek mereka dia buat di dalam gugatan itu suka maju Bukan pondok meja Namun hasil pemeriksaan setempat hari ini Di lokasi pondok meja Nanti kita serahkan sama hakim Sedangkan tergugat ahli waris Sarwan dan Ranu Memiliki sertifikat nomor 871 dan 872 Yang terletak di desa pondok meja Pengakuan ahli waris tanah tersebut Tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain Yang ada ahli waris mengelola tanah miliknya Yang bekerjasama dengan PT Pepir Dan memotong batang karet tersebut Dan hasil potongannya dijual oleh Syukur Laman atau AKK Karena dianggap toke karet yang ada di daerah desa kami Begitu juga dengan gambar sertifikat nomor 408 milik Syukur Laman atau AKK Tidak sama dengan gambar sertifikat tergugat Sarwan dan Ranu Nomor hak milik 871 dan 872 Bila dicocokkan tidak ada yang pas Pemilik tanah awal almarhum Daud A yang diwakili istrinya Sari Limah Dan didampingi oleh anak-anaknya Fendi dan Supriyadi Saat diwawancarai Tribrata TV Humas Polri Jambi di kediamannya mengatakan Sangat kecewa dengan perlakuan Syukur Laman atau AKK yang dulunya sangat dekat dengan almarhum Daud A Ternyata setelah Daud A meninggal baru mengugat tanah hak milik ahli waris Daud A Bangun tanah itu dari tahun 80-an 80-an 89 mulai garap Desanya desa apa Bu? Masih desa Desa Pondok Meja Kabupaten Batanghari dulu Kalau desa Sukamaju Bu? Desa Sukamaju itu Itu lain Bukan disini desanya? Bukan Jadi sepengetahuan Ibu lah selamun Ibu? Iya sepengetahuan saya itulah Si AKK ini kira Penggugatan si AKK ini Iya AKK ini dulu pernah dekat dengan Pak Daud? Memang sering dekat dulu tapi itu kita udah tau AKK selaku apa dengan Pak Daud? Itu karena Bapak dulu kemudian kurang milis ini Jadi ya seurusan yang dia kenal kita udah tau Itu Ya malum lah kita kan orang Ibu rumah tangga kan Jadi urusan yang laki-laki itu kita udah tau Ya Ibu kan selaku istri Pak Daud Iya Jadi selama ini mendampingi Pak Daud ya Saya pertanyaan lagi sama Ibu Pernah nggak yang namanya Pak Sugianto ini kenal dengan Pak Daud Istri yang membeli tanah ke Pak Daud ini? Tidak pernah Tidak tau sekali ya Iya Tidak tau sama Tanah ini yang masuk kompersi Nesduapir itu PTP4 ini Itu Anak-anak daripada almarhum mertua saya Daud Itu satu hamparan semua Jadi tidak ada yang terpisahkan disitu Satu Yaitu Legimuriati Sudah saya sampaikan tadi kan ada Legimuriati Kemudian ada Sarilimah Istri daripada Pak Daud yang sekarang masih hidup Ya kan Kemudian ada Sarwan Ada Ranu Ada Jalaludin Itu satu kesatuan Tidak kurang dari 10 hektaran disitu Nah dikelola oleh Yaitu Nes Nesduapir PTP4 Tidak pernah dijual belikan Karena menurut ya sepengetahuan saya yang namanya tanah dikelola oleh Oleh PTP4 Nesduapir ini Proyek BUMN kan artinya tidak boleh diperjual belikan Nah karena kita memiliki utang-piutang di PTP4 Termasuk di BRI Nah belakangan inilah baru menerima serpetikat itu Nah setelah utang-piutangnya dilunasi Nah makanya masih ada juga serpetikat yang dibang-dibang BRI atas nama Pak Jalaludin Itu kakak ipar saya Masih ada sekarang Bisa diambil juga di BRI Kalau utangnya dilunasi Karena utangnya belum dilunasi Nah milik mertua saya Yang perempuan atas nama Sarah Limah Itu udah keluar Udah kita tebus Juga dari Bank BRI Dari PTP Berarti Jalaludin kan anak dari Pak Daud Anak Nah Anak dari Pak Daud yang paling tertua Masih hidup Semuanya Tidak pernah Nah sedangkan serpetikat Pak Jalaludin Kakak saya Kakak ipar saya ini Sekarang masih di PTP Luasnya 2,2 Masih di bank Di bank BRI Boleh diambil Iya Kalau ditebus Kalau nggak diambil Kita mau ambil serpetikatnya Boleh Minta dari BRI Itu sudah keluar serpetikat dari Dirjen Nah karena terampir ini Semua serpetikat dikeluarkan dari Dirjen Sesuai daripada keterangan-keterangan Ini kan ada keterangan kelompok tani Ada keterangan apa Aslinya surat-surat dari almarhum Daud itu Karena yang mengelola kelompok tani adalah Almarhum Pak Daud itu Mertua saya itu Dan bukti-buktinya ada Oke sejauh ini kan dari asli infetikasi kami Kelapangan Ternyata daripada Syukur Leman ini Mengatakan kepada pengacara si Topik Yang kata pernah memberi surat kuasa Kepada si Topik itu surat kuasa Kalau saya surat kuasa itu tidak tahu Tapi kalau surat kuasa sekarang itu surat kuasa Yang disodorkan kepada saudara Ranu Almarhum keluarga Aliwaris daripada Ranu Dengan Dengan Siapa Sarwan Itu kan surat kuasa itu Orang-orang kampung yang tidak tahu Dan dipaksa Waktu itu kan pernah diadukan di kantor polisi Oleh saudara Topik Menyatakan bahwa dia menggelapkan serpetikat Sehari sebelumnya dia memaksa Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2016 Belum lama ini Nah ketika Panggilan dari PTP itu datang serpetikat Serpetikat ini Serpetikat 871-872 melalui lurah Pondok Meja itu Nah kemudian Ahliwaris mengurus surat ahliwaris Untuk dan mengurus surat kuasa Untuk mengambil serpetikat di Di apa Di Di PTP Nah Saat itu Dari pihak Syukur Laman Saya selaku Istri Daud A Yang namanya Tanah nomor hak milik 871 dan 872 Satu hamparan Dengan anak-anak saya Yang lainnya Tidak pernah diperjual Belikan dengan orang lain Apalagi yang namanya Syukur Laman Atau Aka Tidak pernah memiliki tanah Di sekitar hamparan Tanah kami ini Dari Jambi Dewi Rizki Tri Brata TV Salam Tri Brata Selamat menikmati